Dan untuk mengetahui perkembangan perdagangan komunitas hingga sehari ini kita telah terhubung dengan Diki Sutopo, analis solid gold berjangka. Ya, selamat sore Mas Diki. Ya, selamat sore. Ya, Mas Diki ini bagaimana dengan pergerakan transaksi emas hari ini kalau dibandingkan dengan kemarin? Ya, dengan emas pergerakan hari ini jadi penurunan harga jadi dari volume 4.500 volumenya juga turun menjadi 2.474 dengan di 866.450 rupiah per gram menjadi 863.200 rupiah per gram artinya ada penurunan 3.250 rupiah per gram. Nah, ini ada terjadi penurunan di emas. Ada berbagai faktor. Yang pertama adalah mengenai virus COVID-19 yang ada di Inggris khususnya itu yang menyebabkan adanya lockdown di Inggris. Lalu juga adanya kepanikan adanya aksi taking profit kemarin yang tadinya tinggi di 1.906 dolar per troyo juga turun menjadi 1.854. Nah, aksi ini adanya perpindahan safe haven dari emas ke mata uang USD. Ini yang menyebabkan emas ada terjadinya penurunan, Mas Diki. Ya, Mas Diki, kita juga ingin tahu potensi kenaikan harga emas hingga akhir pekan ini. Seperti apa peluangnya? Oke, nah sebelumnya ada juga banyak sekali yang memprediksi bahwa emas akan ditutup di level 2.000 dolar per troy ounce. Namun sepertinya ini akan menjadi kandas atau pupus ya karena ada tertahan untuk penaikan emas. Nah, terlebih kemarin terjadi adanya aksi taking profit ini yang menyebabkan keterbatasan kenaikan emas hanya di level 1.900. Nah, ini kalau misalkan saya lihat di akhir pekan ini lebih kurang maksimum mencoba tes lagi psikologis di angka 1.900 dolar per troy ounce. Gitu, Mas Dudi. Mungkin Anda juga bisa berikan saran bagi investor emas untuk awal 2021. Seperti apa rekomendasinya? Oke, untuk di awal tahun 2021, emas ini saya masih optimis sekali apalagi kita mengingat bahwa ada yang namanya Januari Efek. Lagi juga akan disusul dengan di Februari awal ada yang namanya Chinese New Year. Biasanya permintaan untuk emas ini akan meningkat. Ini yang mencoba untuk melanjutkan rally yang sempat tertahan di angka 2.000 dolar per troy ounce. Saya kira di awal tahun ya, atau khususnya di kuartal 1, mencapai 2.000 dolar per troy ounce untuk di emas sendiri. Begitu, Mas Dudi. Selanjutnya dengan, kalau kita bicara soal kopi Arabica, bagaimana dengan transaksi kopi Arabica hari ini? Dan juga peluang kenaikan harga jelang tutup tahun? Oke, kalau misalkan dari harganya sendiri ada terjadi peningkatan. Kemarin kopi Arabica ditutup di setel posisinya di harga Rp67.150.000, dengan kenaikan untuk penutupan hari ini di Rp67.450.000. Namun, terjadi penurunan volume. Nah, transaksi yang cukup banyak di 758 lot, untuk hari ini baru setel di angka Rp486.000. Nah, ini ada memang terjadi penurunan secara volume. Namun, kalau misalkan kopi, penurunan ini ada dua hal. Yang pertama adalah faktor cuaca, yang di mana Arabica ini kita kan acuannya di Brazil. Di Brazil sudah masuk ke cuaca atau iklim musim dingin, di mana untuk kopi, untuk produksinya terjadi ada penurunan. Lalu yang kedua, adanya penurunan khususnya mata uang Brazil atau real Brazil. Ini yang terjadi penurunan tergerus dengan melawan US dollar. Ini yang menyebabkan kopi memang dari secara harganya, memang belum bisa naik secara signifikan. Begitu, Mas Dodi. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Diki Sutopo, analis Solid Gold berjangka.